Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Bicak garseng. Hai semuanya. Halo, kita datang ke teman-teman dari ini berita Pakuwan. Pakuwan. Pakuwan itu tadi lagi mikir Paku Buwono. Pakuwan. Pakuwan. Tangan datang semuanya di Tonight Show Premiere. Yes, yes, yes. Hai juga Habibie. 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 Obibie. Kok gue pulang aja. Hei. Bentar. Obibie. Hei, itu nama. Sini, sini, sini. Kok mau. Obo. Kenapa punya perspekt? Tidak. Tidak. Contohnya, kamu ngomong-ngomong pun. Kenapa dia hobi? Tidak, tidak, tidak. Tolong, tidak. Tidak, saya harus jadi peletis. Poletis. ya siapa siapa biar lu tahu ya obibi hai obibi iya iya emang mereka tuh yang ini namanya si Omar ini si bi namanya obibi kita kasih konteks apa itu obibi opening bumper opening bumper jadi sebelum musik masuk eh sebelum kita mulai opening makanya aku sapa iya 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 memang tadi lo bibi gitu iya 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 thank you buat obibinya iya 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 Sekarang saya ajak kita mengundang bintang tamu kita ini adalah tiga orang wanita yang luar biasa. Tiga sekawan yang punya banyak kesamaan. Sama apa aja Kathleen? Sama tinggi, profesinya sama. Sama nasir, sama-sama gak bisa berhenti ngomong. Sama semuanya, ini dia Aci, Resti, Boa, dan Neneng. Neneng, Aci, Boa. Kalian tuh satu geng bertiga, syaratnya tuh tinggi badan sama ya? Rata, 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 rata. Tadinya gue segini, tapi gara-gara ngomong dia gue potong. Potong, bisa perin. Biar bisa gabung satu geng. Jujur gue belum pernah ketemu Aci ya, tapi gue kan suka ngeliat Aci di sosial media, di TV dan segala. Gue pikir, lo tinggi loh. Iya, kan tadi Aci bilang dipotong. Apaannya? Kok disini? Pinggang. Pinggangnya. Dari pinggang. Emang aku pernah ketemu saya? Iya, Neneng juga belum pernah ketemu aku. Iya, basa-basi doang. Iya, Neneng. Sebenernya gue nyangka tuh aku tuh. Emang elu yang belum kemana-mana. Emang iya. Karena Aci tuh namanya sering banget terdengar di pinggang saya. Dia kan punya laundry ya. Eh, cuci sepatu kali. Eh, cuci sepatu. Lo bener, gue masa gak salah. Laundry ngapain coba? Dukti bener. Dukti bener. Tuh, gue punya Kathleen. Iya. Iya. Bentar, bentar. Hai, OBB. Udah, pokoknya kekolosan gue di sini. Udah lah, dari kombo sebuah yang lalu. Udah, udah gak. Gak apa-apa. Ini ada tiga minat kamu. Ini adalah wanita-wanita lucu. Indonesia. Aset komedi Indonesia. Meneng, boah. Kemarin pas di standar fest semuanya pecah. Emang nonton. Emang nonton. Emang nonton. Nonton lah. Itu kan yang ngepecah cuma yang. Itu yang kira-kira gue kan. Parah banget. Nonton. Nonton. Kalau kalian nanya. Emang abang nonton. Emang penonton. Tadi keren ya? Keren, keren. Bertiga ini luar biasa. Kewutangan buat mereka bertiga. Emang. Anak stand up Indo bareng. Iya, kalian. Iya, sama stand up. Iya, sama stand up. Stand up Indo. Oke, apa? Tapi bener dia setanap Cikarang, gue setanap Jakbar, nah ini judulnya setanap Pogor. Wah ada Pogor juga ini, anak bakuman Pogor. Wah ini nih. Kalo setanap Cikarang, berapa persen komunitas itu karyawan pabrik berapa? Abis bubaran pabrik open mic. Nongkrong yuk, nongkrong yuk temen-temen. Dari mulai stand up bareng atau udah lama temenannya terus bikin konten bareng. Kita emang gak akrab sebenernya. Kita tuh gimmick doang tau. Asalnya usuhan. Oh ternyata dapet gimmicknya dan diundang kesini. Enggak kita awalnya kan kalo yang si podcast temenan sama nasib ini kan gue nih. Podcast gue sama si Friska, Friska bersego. Terus ganteng lah katanya ya. Enggak lah. Rebutan cowok. Jangan begitu anji. Tantun banget mulutnya. Cik, rebutan pacar. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Ngomong apa? Ngomong kasar boleh. Eh, jangan kan ngomong kasar. Muka kasar aja boleh. Habis perawatan kemarin. Habis untik lumayan tau. Makanya ada kawannya ya. Yuuuuh. Makanya ada kawannya ya. Makanya ada kawannya ya. Tidak ada kawannya. Kamu makan suar apa ya. Maafi emang emang. Ya, sekarang enak cikarangan apa adanya aja. Kayak kiri kan. Ya, ceplos-ceplos aja. Terus ternyata sama Friska. Friska, terus ini. Nggak berantem, anjir. Ternyata. Ia enak. Ia kan udah kan. Terus ternyata si Querness ini sebagai produser di konten HHH Corp itu dia pengen nyoba yang baru gitu bang Jadi coba yuk kita bertiga dan tanpa narasumber gitu Iya kalo ngundang narasumber kan mahal kita kan gratis sih Apaan lu dibayar gue berarti Dibayar Engge pake stiker seleng Perbatasan Iya Jadi bertiga doang itu biasanya lagi potes-potes gitu Gak pernah ngundang bintang sama sekali Pernah Siapa 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 Kalau mau kita takut Siapa Mamat 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 Kamu ngari kritik Karena aku manajemen Tapi kebanyakan bertiga aja gitu Iya Lalu kalian ngomongin apa bertiga doang Iya Iya Dan kenapa di kasur sih Itu di kosan saya Pak Iya Yang gratis Oh itu syutingnya di kosan Mereka berdua sering main ke kosan nenek Lu gak punya rumah dan kosan keluarganya aja mereka tapi enggak aku tapi enggak aku gimana ini hebatnya orang-orang beginia udah bisa tertawa di level itu aman emang konten aja banget katanya sih cewek lu duduknya bisa tutup nggak tuh buka aja masih bolak-balik Cikaran Jakarta naik OJ mereka bersegini anak motor nih mereka berdua aja lu kan ada kalau sosial media motor saya dibonceng aja motor jadi apa motornya apa yang juga yang diselakkan juga kan sama ada aku ini dua tak oh saya yang dua tak 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 jok sebaru tuh jok sebaru tuh kalau tiga tak 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 mau aja lagi mau aja lagi gue kalau empat bang tak 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 99 dong 99 dong tapi kita lihat ya dari mereka ke kompakannya karena susah banget tak tok tak tok semuanya tuh berarti kalian udah dua tak dua tok tak pak kompak kompak banget kan mungkin judul podcastnya juga sama temenan sama nasib dan ternyata dari buku itu tentang buku Acik tentang nasib buruknya iya bang apa sih nasib buruk-buruk nasib kalian yang buruk coba ceritanya satu-satu nasib buruknya nasib buruk gua itu yang paling buruk adalah jangan itu ada koreng gua jadi gue waktu kecil itu gue pernah diajak ngelabrak bini muda umur sekitar umur lima lah umur 7-7 bulan sama juga sama juga segini umur 7 tahun umur 7 tahun diajak ke kemana kemana inget gak ke Banten ya ke Banten iya padahal temen gue diajaknya ke dupan bang lo diajak ngelabrak lo diajak ngelabrak iya ngelabrak bini muda iya sama-sama bikin deg-degan terus terus-terus terus di rumah bini mudanya bapak gue itu ya mereka inilah cekcok cekcok yang satu ngomong cek yang satu ngomong cekcok 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 bukan waktu dira saat ini ku iri pada kalian enak broken home langsung gue kayak anjir gue tuh kayak anxiety banget anxiety so iye lu anxiety itu yang buca galau buca jaksan anxiety iya itu Terus itu yang buruk lo itu yang masih jadi gimana itu kelanjutannya sempat bisa rumah gue juga sempet jadi semi punya bapak selama kayak 10 tahunan gitu ya itu adalah pengalaman terburuknya Aci jadi sering keserupan bagian itu doang tutorial keserupan pertama agak dingin disini disautin lagi berarti lu ini ya tulangnya longgar tiga jarang emang lu pernah masuk motor satu masuk itu semenjak bapak gue meninggal kata orang sih depresi enggak orang gue nggak bikin diari jadi kayak ini banyak pikiran terus terus kalau kesurupan kan lu nggak sadar selesainya capek banget ada videonya nggak lu lagi ada di youtube di youtubenya bang radit iya ada bang radit emang kebangetan orang gue lagi video bukan di pencet jempol apa di historiin ayo buat terus gitu kecurupannya gimana ya nggak tau banget sih setan ceker tuh nggak jadi kencangkar ceker kencangkar ceker dia lagi penikatan sama udah pacaran sama siapa sama mas jawa oh tapi ini bang pede apa ngedeknya makan mie ayam pas lagi makan mie ayam tiba-tiba kesurupan oh rendem banget mukanya kena mangkuk kena apa tuh maaf ya tuh setan nggak pilih-pilih ya orang lagi makan mie ayam minimal di habisin dulu mie ayamnya apa pengalaman terburuk kesurupan boah buruk-buruk kayaknya diselingkuhin di depan mata Bang kayak sinetron-sinetron langsung bukan yang komika Gimana dia pada saat itu neng laundry spray Emang ada apanya di spray? Enggak, jadi waktu itu laundry spraynya kan Lu bisa diep dulu gak? Cengeyesan, cengeyes diri tadi Ngeri gak? Ya gue takut keselupan ini Udah 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 Jangan-jangan Atau dimasuk ke laundry selingkuhnya Neng-neng-enggak dulu Neng-enggak dulu Neng kalau di spray banget Karena kan kalau yang mahal tuh agak jauh dari kosan neneng Kan kalau spray harus wangi kan bang Nah terus ya udah neng-neng laundry Pas pulang laundry Kayak dia sama cewek Kayaknya udah makan entah gimana gitu Lagi gandengan terus tabrakan gitu Dar gitu Siapa? Pake motor? Enggak, jalan-jalan Samprogan, eh ada lagi Tapi beneran kayak mau tabrakan gitu loh bang Jadi kan dibelokan gitu Dibelokan gitu Terus apa yang terjadi saat itu Terus Neng kayak ngeblank kan Neng kenapa ngeblank? Gak air wewe Gak latihan pokal dulu ya Bukan gitu Terus kayak Neng cuma diam Terus cowoknya gini Eh halo Tapi lagi sambil Eh apa sih sambil Rangkut Pasang ramal Pasang lupis Aneh banget Aneh banget Karena Neng tau Maksudnya kayak Yang keluar dari mulut Neneng cuman itu Terus kayak Padahal tau? Iya terus yaudah Neneng pulang Dia sama ceweknya Ya Allah Langsung putus saat itu juga Pulang ngerin ceweknya putus Yang putusnya siapa? Neneng Iya tuh Masa buang Masa buang Hihihi Masa buang Gak lu kalo mau nampol nampol aja Gue sabar Gak Pantesan kesurupan mulu Iya kan Tapi sekarang ada yang punya pacar lagi Belum Kita bertiga gak ada yang punya pacar Tapi dia banyak Ini ngeblankannya Siapa? Eh Banyak dia Tapi katanya lu Tapi katanya lu Jangan Malu Ntar baper beneran Tapi orang jauh kan Iya karena orang Jawa tuh bikin kita tetep ngerasa kaya walaupun miskin punya emas Laki-laki ideal buat kalian seperti apa sama kalau seseorang tuh si ini tipe gua dari nenek Ada nenek tuh yang kaya kuproi bang Oh iya dia suka Kepala gitu Yang badannya kering begitu Yang di pinggir jalan ngegali itu Berotot bang Berotot tuh Yang kelimis badannya Maaf-maaf yang kulibangunan Oh yang ngegali kabel Tiba-tiba mereka lagi bertanah gitu Terus kena ngetan terus kena hujan ngalir itu mereka Tapi mereka gak ngegin tapi merotot Keren kan Mereka kan gak jadi kita yang tipennya kering Iya keren Soalnya kalau yang merotot diizin biasanya sukanya sama cowok lagi bang Iya Nemeng kan Nemeng Nemeng Tapi itu Aduh Beli-beli Bali gitu Serving Nah itu kan berarti karakternya begitu Kalau misalkan sosok Artis atau siapa Itu tuh Indonesia Ayo Tapi yang nenek suka tuh gak kaya kuproi Siapa? Ada abang Abe Abe mana? Abraham Dino Oh ini anak senap bang Tapi dia gak kuproi bang Bagaimana? Kalian udah buka-buka aneh disini neng Itu pernah punya istri Tapi maksudnya Jangan nge-paste dong Apa-apa nge-paste dong Ada apa-apa juga Abe itu adalah kriteria lu banget lah Iya Oke berarti itu kalau buat nenek Kalau uci Gua Tipenya, tipenya dulu Tipenya dulu Kenapa lu ketahuan? Enggak Gua Saling tahu rahasianya pasti dia Saling tahu kartu gua tahu Makanya ketawa duluan semua Iya makanya jangan baco Siapa? Siapa? Karakternya kaya gimana? Karakternya Yang pake dokmar Wah Soleh Soleh berarti Soleh coliut Soleh coliut Ternyata Soleh Lagi suka yang dewasa Nah gua pokoknya yang ini dah Yang Mau Yang Bener-bener Yang lebih tinggi dari gua Ya banyak dong Yang soalnya juga tinggi dari Yang soalnya lebih spesifik lagi Yang suka dengerin band Soleh juga dengerin band Anjay iya lagi Soleh enak band banget Iya Putih putih Yaudah Kang Soleh adinya Udah Soleh aja udah Yang Yang Bad boy Yang gak ada gemuk dari gua Karena biar dipeluknya enak gitu Soleh udah Soleh Udah Soleh Bener-bener Bener-bener Kalau tokoh kira-kira siapa yang Ini kalau jadi pacar Punya Istri juga gak apa-apa Karena andaikan Karakternya kaya gitu Ya udah Soleh aja lah Sewek ya Siapa? Jeffrey Nicole gitu Enggak Selera ya Vino Vino Gebastian Abi mana? Fadil 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 Hei Dia Ladi kan lebih pendek Ayo Pastinya Pengen Usaha basoh lah Gini Hahaha Bisa dikomen Baso Haci Hahaha Bisa dikomen Baso Haci Oke Kalau lu buah Oh Acih belum jawab siapa Enggak aku ini aja deh Boleh tuh tadi Vino Gebastian Keren banget Anjir dia Kemarin yang diprediksi Waktu kita udah habis terima kasih ya emang enak ngomong mulu sih yang pintar yang pintar orang pintar itu kira-kira siapa yang pintar menurutku kalau selebritis ini ini jerome jerome polin jangan dia suka kayak dipang si LDR si LDR kayak dia mau ngalu siapa? siapa? David Gadgetin oh siapa siapa? David Gadgetin yang suka review review gadget kenapa? kenapa? dia pintar terus suka rekomendasi HP gitu itu mah kokoh-kokoh ITC juga begitu oh maaf nih emang benernya anak Cikarang anak Cikarang di kontor-kontor HP di kontor-kontor HP nyari nomor cantik lu ya jagain badik opo luar biasa tapi seru banget kehadiran mereka bertiga gila sukses pokoknya kita doain Aci, Boa, Neneng nasib buruknya tidak akan terjadi lagi di dan ini kemestrinya bagus dipertahankan nih trio ini nih bagus nih siapa tau lu akan jadi ebitri 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 siapa? siapa? nolak penyanyi itu kan? trio macan lu tau trio macan yaudah itu aja trio macan aja udah oke terima kasih banyak Aci, Resni, Boa, Neneng terima kasih banyak Aci, Resni, Boa, Neneng terima kasih banyak semua di hari ini dan terima kasih buat teman-teman Universitas Pakuan selamat menikmati